5 Fakta Menarik Nomor 5 Ciuman Melibatkan Banyak Saraf Secara biologis, sebuah ciuman di tangan mungkin adalah hal yang sederhana, namun hal itu ternyata cukup kompleks. Ketika melakukan ciuman, kita menggerakkan sekitar 146 otot termasuk 34 otot wajah. Ketika mencium pasangan, terutama pasangan baru, indera kita dibuat kelelahan. Bibir adalah bagian yang paling sensitif dari tubuh, dan ketika bibirmu bersentuhan, 5 dari 12 sarap tengkorakmu bekerja. Ini artinya, otak dari orang yang mencium berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciumannya. Para ahli mengklaim kalau sebagian dari alasan mengapa orang bersiuman adalah untuk menemukan pasangan biologis yang bekerja melalui pertukaran sensorik ini, dan yang kurang romantisnya melalui pertukaran saliva. Nomor 4, Sisi Kanan Adalah Sisi Yang Benar Setidaknya, ketika berbicara secara statistik. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Jerman, Honor Gunther Kuhn, ketika melakukan ciuman sebanyak dua kali lipat, orang memiringkan kepalanya ke kanan daripada ke kiri. Orang-orang yang diamati ini berlokasi di Amerika, Jerman, dan Turki. Merekam pengamatan sebanyak lebih dari 120 ciuman, sekitar 80 dari ciuman itu dilakukan oleh pasangan yang memiringkan kepalanya ke kanan. Membuat para ahli menyimpulkan kalau itu adalah gerakan natural ketika melakukannya. Hal yang sudah tertanam pada diri kita sejak kita lahir. Temuan Gunther Kuhn ini mencerminkan kebiasaan dari gerakan bayi di dalam rahim dan kecenderungan dari bayi yang baru lahir untuk memutar kepalanya ke arah kanan. Jadi, ketika kamu berciuman, miringkan kepalamu ke kanan karena kamu akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kesalahan. Nomor tiga, zaman dulu, ciuman bisa membuatmu mati. Pada tahun 1439, Raja Henry VI melarang ciuman di seluruh Inggris untuk mencegah penyebaran penyakit. Undang-undang tersebut yang sebagian besar ditujukan pada ciuman seremoni dan religius menyebabkan serentetan hukum serupa yang dibuat di sepanjang Eropa. Kasus yang paling ekstrim adalah di Napoli, di mana dilaporkan pada 9 Maret 1562, berciuman di area publik dilarang dan akan dijatuhkan hukuman mati. Semua itu mengatasnamakan pencegahan penyebaran penyakit. Setidaknya itulah yang dituliskan di seluruh internet. Kami tidak bisa menemukan sumber historis yang sah tentang undang-undang ini atau apakah ada wabah di Napoli pada tahun 1562. Sama seperti tidak berciuman tidak akan menghentikan wabah, kita pun tidak bisa menghentikan rumor internet. Nomor 2. Ciuman romantis bukanlah kebiasaan di seluruh dunia Menurut Justin Garcia, seorang ilmuwan riset di Indiana University tidak sampai setengah dari seluruh budaya ikut serta dalam sesuatu yang disebut dengan passionate kissing. Garcia meneliti 168 kultur di seluruh dunia dan memastikan kalau hanya 46% dari mereka yang melakukan ciuman romantis. Estimasi lainnya mengatakan kalau sekitar 10% dari populasi global tidak melakukan ciuman sama sekali dalam bentuk apapun. Garcia mendeskripsikan penemuannya sebagai pengingat dari bagaimana sukuisme barat bisa memberikan bias pada cara kita berpikir terhadap tingkah laku manusia. Cara berciuman yang tepat di daerah tertentu harus dicari tahu terlebih dahulu ketika kamu ingin pergi ke sana. Sesuatu yang diterima di satu negara mungkin akan membuat orang heran atau bahkan ilegal di negara lain. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1. Ciuman Bagus Untuk Kesehatanmu Meskipun kami tidak menyarankan untuk mencium seseorang yang sedang flu, banyak ahli yang mengatakan kalau berciuman bagus untukmu. Mengunci bibirmu dengan seseorang selama sekitar 10 detik dan sekitar 80 juta bakteri mungkin akan ditularkan antara kamu dan dia. Bertukar kuman pada dasarnya adalah versi alamiah dari vaksinasi, jadi berciuman adalah cara yang bagus untuk meningkatkan sistem imunmu. Ciuman juga telah dihubungkan dengan menurunkan tekanan darah dan menyembuhkan sakit kepala. Peningkatan saliva juga bagus untuk menjaga agar gigimu bersih. Ditambah lagi, sebuah sesi make out yang bagus biasanya akan membakar kalori. Dan penelitian mengatakan itu juga akan membuat rasa percaya dirimu memuncak. Jadi, untuk alasan kesehatan, lakukanlah. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!